Tribunar selalu mengajak Anda ke Pantai Sewu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pantai Payung Sewu merupakan tempat wisata yang menawarkan liburan lengkap dan kerap dijadikan pilihan destinasi untuk liburan akhir pekan. Nah, seperti apa pesona Pantai Payung Sewu ini? Yuk, langsung saja kita menuju ke Septi yang sudah terhubung juga. Selamat sore, Septi. Selamat sore, Rekan Ratu. Baik, Septi boleh dijelaskan lokasi tepatnya Pantai Payung Sewu ini? Silahkan. Ya, jadi buat tribunar yang akan berkundung ke Pantai Payung Sewu ini, lokasinya berada di Jalan Raya Sigandu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian boleh digambarkan, dideskripsikan begitu seperti apa indahnya Pantai Payung Sewu ini? Ya, jadi Pantai Payung Sewu ini merupakan tempat wisata yang berkonsep liburan lengkap karena di mana tribunar jika berada di Pantai Payung Sewu ini bisa menikmati keindahan dari pantai yang eksotis dan di sana terdapat juga payung-payung yang ada di atas Pantai Payung Sewu itu dan di situ juga terdapat kursi-kursi plastik yang bisa digunakan tribunar bersantai bersama keluarga dan menikmati keindahan Pantai Payung Sewu. Baik, kemudian di Pantai Payung Sewu ini ada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dan ada fasilitas apa saja yang sudah tersedia di Pantai Payung Sewu ini? Ya, baik. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan jika berada di Pantai Payung Sewu ini, tribunar bisa berguruh foto, terus bisa menikmati keindahan Pantai Payung Sewu dan di sini juga bisa berguruh kuliner. Seperti itu. Kemudian untuk harga tiket masuk ke Pantai Payung Sewu ini boleh disebutkan, safety dan juga mungkin untuk akses serta rute untuk bisa menuju ke Pantai Payung Sewu ini? Ya, jadi untuk harga tiket masuk ke Payung Sewu ini jika tribunis ingin menikmati keindahan Pantai Payung Sewu, itu hanya membayar parkir untuk kendaraan berkomotor itu hanya Rp2.000 dan untuk roda empat atau mobil itu hanya membayar sebesar Rp5.000 saja. Dan untuk panduan dutup ke Pantai Payung Sewu ini, jika kita dari alun-alun batang itu, kita berjarak sekitar 13 meter, sekitar kilometer. Baik, lalu terakhir safety untuk tribuners yang hendak menuju ke Pantai Payung Sewu. Adakah tips khusus dari safety begitu? Ya, jadi jika ingin berkunjung ke Pantai Payung Sewu ini ya, ada tips jika berkunjung ke sana, itu lebih baik kita bisa sore hari. Karena di sana kan kita bisa melihat keindahan, kalau menjelang sore itu kita bisa melihat keindahan senda juga di Pantai Cemurau Sewu. Dan jika ke sana, kita juga harus berhati-hati, karena memang di sana juga ada, boleh kita berenang di sana, tapi tetap untuk orang tua yang membawa anak, untuk tetap menjaga anak-anaknya jika ingin berenang di Pantai Payung Sewu. Seperti itu Ratu. Baik, terima kasih safety atas rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda tribuners yang berada di Kabupaten Batang, ini bisa menjadi satu pilihan ya.